PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menyusul wilayah Jawa Tengah rawan terjadinya bencana. Bahkan sebanyak sembilan daerah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Berdasarkan pertiraan Baten Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Cuaca, ekstrim di wilayah Jawa Tengah masih memungkinkan terjadi hingga 20 Maret 2024 mendatang. Selanjutnya akan mengalami tren penurunan curah hujan, adapun masa peralihan atau pancaroba akan terjadi pada bulan April hingga Mei mendatang. Dalam rakor penanganan bencana, PJ Gubernur Jateng Nana Sujana mengatakan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana. Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, 8-14 Maret 2024, telah terjadi sebanyak 30 di kejadian bencana besar di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya banjir dan angin kencang. Bahkan sebanyak 9 daerah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Kesembilan daerah tersebut meliputi kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Gerobokan. Kewasbadaan tetap kami tingkatkan. Kemudian kami pun sudah menyiapkan evakuasi. Evakuasi, posko kesehatan kami setelahkan terus. Dari disampaikan kan sampai tanggal 20 tadi ya. Dari penanggulangan bencana banjir, Pemprov Jateng menggandeng stakeholder terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan personil, peralatan maupun logistik termasuk bantuan kepada korban banjir. Endi Nukroho, Semarang TV